Persatuan Sepak Takraw Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan sapu bersih medali emas pada kejuaraan nasional Sepak Takraw yang digelar di kota Pare-Pare Sulawesi Selatan. Seperti yang terlihat pada laga final double event putra, Sulawesi Selatan berhasil menumbangkan DKI Jakarta dengan skor 2-0. Hasil ini pun membuat Sulawesi Selatan berhasil meraih 11 medali, diantaranya 4 emas, 3 perak, dan 4 perunggu. Dan membawa Sulawesi Selatan meraih juara umum pada kejuaraan nasional Sepak Takraw tahun 2024. Ketua Persatuan Sepak Takraw Indonesia Sulawesi Selatan, Suryanto, mengatakan hasil ini menjadi sejarah bagi PSTI Sulawesi Selatan yang berhasil kembali mengawinkan beberapa medali pada kejuaraan nasional tahun ini. Ini kita mencetak sejarah ini karena di Pondi Papua kita pertama kalinya Sulawesi Selatan mendapatkan juara umum. Kemudian di Kejurnas di Kaltara, Alhamdulillah, Sulawesi Selatan juga mendapatkan juara umum. Kemudian di Sulawesi Selatan, di Pondi Papua ini, Sulawesi Selatan juga mendapatkan juara umum. Tapi ini mencetak sejarah karena berhasil mengawinkan di double event, berhasil mengawinkan perunggu puter-puteri, berhasil mengawinkan daerah puter-puteri, dan berhasil mengawinkan emas puter-puteri. Erwin TV Peduli mengabarkan